Halo salam sehat ya, hari ini kita akan membahas mengenai program hamil program hamil apa saja yang bisa bercepat agar penyumburan itu terjadi dan agar bisa cepat hamil yang pertama Hindari minuman yang mengandung tafein, contohnya saja teh, kopi, minuman yang berbau soda, alkohol itu juga tidak disarankan bagi program hamil maksimal kalau konsumsi tafein itu satu hari maksimal 200 ml kalau misalkan takaran kopi, dua cangkir, dua cangkir saja maksimal sehari kalau misalkan takaran teh, bisa satu gelas kecil kemudian yang kedua, hindari olahraga ekstrim olahraga yang berlebihan itu akan merusak hormon kesuburan bagi wanita maupun laki-laki ekstrim seperti manjat kebing dan lain sebagainya boleh melakukan olahraga, lakukanlah olahraga yang ringan ya untuk agar proses kesuburan itu juga bisa mendukung salah satunya adalah olahraga renang, lari pagi, bersepeda, jogging dan lain-lain kemudian yang ketiga kemudian yang kedua, hindari asap rokok ya baik itu yang merokok ya merokok aktif bagi laki-laki maupun perempuan dan juga perrokok aktif rokok aktif dalam artian ada orang di rumah kita ada yang merokok hindari lebih dengan itu ya, menjauh gitu kemudian yang keempat adalah hindari makanan-makanan yang berbau lebih tinggi kebanyakan orang kan pandangannya kalau mengkonsumsi ikan, ikan laut itu masih bagus ya wahai untuk kesuburan bagus tapi diperhatikan juga untuk ikan itu juga ada yang keadaan makronya sangat tinggi seperti ikan-ikan yang besar ya seperti tuna, kemudian hiu dan lain sebagainya kalau wisata mau mengkonsumsi ikan laut boleh konsumsilah ikan laut seperti lele, nila, gurami masih aman dan salmon juga bagus kemudian ada teri, itu juga bisa itu mikirnya rendah ya kemudian kemudian jangan menggunakan hindari ya atau jangan menggunakan obat-obat yang berbau obat-obat kuat ya selama memulakan turunan atau juga seperti pelumas-pelumas pelumas-pelumas buatan itu dihindari kalau misalkan mau menggunakan pelumas itu boleh gunakanlah pelumas yang alami seperti minyak zaitun hari itu masih aman ya ya kemudian kalau setelah yang kelima ya selanjutnya setelah melakukan berhubungan suami istri jangan berburu-buru turun dari ranjang atau kamar tidur oh risik bu, risik ini kalau misalkan nggak langsung turun mau cepat-cepat berburu-buru mau dicuci itu jangan itu adalah hal yang keliru banyak orang yang melakukan hari itu dan itu sangat keliru sehingga sperma itu tidak bekerja dengan baik ketika langsung berburu untuk dicuci jadi setelah melakukan hubungan biarkan dulu sekitar 10-15 menit itu posisi kakinya di atas dari kepala ya atau ditempelkan di tembok seperti itu biar membantu agar agar sperma itu masuk ke rahim kemudian kalau misalkan capek oh capek bu, ya udah diganjal aja maaf mantapnya diganjal pakai gantal itu untuk menyokong aja jadi posisi dari posisi dari urungan ini itu lebih tinggi daripada posisi perut jadi diganjal aja untuk membantu sperma itu agar cepat masuk ke dalam rahim kemudian yang selanjutnya adalah konsumsilah konsumsilah asam folat asam folat alami seperti yang ada kandungan dari makanan misalnya dari buah-buahan, sayur-sayuran atau bisa juga mengkonsumsi multivitamin yang mengandung asam folat itu sangat membantu untuk proses meningkatkan penyumburan hormon kesuburan pada lantang pelaki-laki seperti itu ya ya demikian itulah hal-hal yang harus dilakukan ketika dalam program kehamilan semoga yang mengharapkan segera datang menunggu segera diberikan oke, bye-bye sampai ketemu di episode selanjutnya jangan lupa bantu channel ini untuk melembangkan dengan cara subscribe, like, dan komen kalau mau ada pertanyaan bye selamat menikmati di dalam bulan bulan 3 Terima kasih.